Halo selamat datang kembali di podcast Unisri di hari yang cerah ini saya harap kita semua dalam keadaan yang sangat baik kemudian kita selalu berharap yang positif untuk bisa dicapai kemudian hari ini seperti biasa kita akan ngobrol dengan tema yang sangat menarik hari ini saya sangat bersyukur sekali karena akhirnya saya bisa mendatangkan seorang tamu yang kemudian akan kita korek habis ilmunya dan ini memang agak waiting list ya karena belinya sangat sibuk sekali dia harus wira-wiri antar kota antar provinsi tapi Alhamdulillah hari ini beliau bisa menyediakan diri dan waktunya sehingga bisa ngobrol bareng dengan kita semua hari ini ya tamu yang saya rasani tadi itu adalah dosen dari program studi BGSD atau pendidikan guru sekolah dasar beliau adalah Pak Jumanto yo langsung di shoot aja ya Pak Jum salaman dulu Pak Jum nah ini genggaman tangannya itu kuat ini ya ini memang ngomong-ngomong saya cerita Pak Jum di sisi lain nggak apa ya ya boleh nggak apa ya jadi ini Pak Jum ini memang beliau ini multi-talent ya kalau saya ngomong tadi menambah apa melanjutkan yang genggaman tangan tadi itu selain Pak Jum itu sebagai dosen pro di BGSD beliau ini juga petani tapi nanti kita akan bahas lebih ini ya saya mau saya mau tanya dulu soal ini Pak Jum apa namanya BGSD gitu Pak Jum itu mestinya dulu memang dengan sadar memilih untuk masuk ke BGSD gitu kan fokus kajian BGSD gitu kan atau gimana ini pertanyaan nggak ini tapi nggak apa-apa saya tanyakan saya penasaran soalnya Oke terima kasih Pak Judis sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu karena kita sudah lama nggak ketemu ya sudah iya sudah beberapa waktu lah kita nggak ketemu kita sudah lama nggak ngobrol gitu tapi ya saya ucapkan terima kasih kemarin sudah bersedia ke tempat saya ke rumah para pemimpin itu Oh ya membawa teman-teman dan kita bisa ngobrol dan ternyata berdampak ya lumayanlah bisa oke eh tentang BGSD tadi jadi apakah saya ini menekuni BGSD ini apakah atas kehendak saya kesadaran saya atau tidak apa-apa gitu ya ya sebenarnya sadaran saya Alhamdulillah karena dulu itu saya pernah melihat bahwa guru SD itu sering kali mungkin di tempat Pak Jum juga itu menjadi tokoh masyarakat atau RT atau RW dan disitu saya bertanya kenapa bisa seperti itu tapi kenapa di guru-guru yang lain itu tidak sebegitu berpengaruh kepada masyarakat ada dua ketertarikan saya itu yaitu tentang ilmu dan tentang apa ya tentang organisasi atau tentang kemasyarakatan saya juga tertarik selain di pertanian jadi disitu itu hal yang menarik saya kenapa kok bisa seperti itu ternyata ternyata begini Hai seorang guru SD itu bisa membuka pikiran dan membuka hati jadi ketika kita ngomong dengan orang lain ya ini ya maka kita harus cari jalan masuknya pintu masuknya dan pintu keluarnya begitu oke dalam menghadapi permasalah walaupun juga gitu kan kita tahu pintu masuk dan pintu keluar Nah untuk ngomong dengan orang lain kita harus punya tahu pintu masuk dan pintu keluar yang paling sulit memang mencari pintu masuk adalah anak-anak saya heran dengan guru-guru SD itu dia bisa masuk kepikirannya anak-anak ke hatinya anak-anak dan itu bukan anaknya sendiri anak yang sangat bandel anak tetangganya itu bisa dia masuk ketika dia bisa masuk ke situ maka ternyata untuk masuk ke kepikirannya orang-orang dewasa itu lebih mudah makasih tertarik untuk dari guru ya Oke saya saya setuju itu Pak karena saya memang ingat beberapa waktu yang lalu beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kecil gitu kan yang namanya guru itu memang sangat apa terhormat gitu ya jadi kadang-kadang dipanggil Mas guru Mas guru radio-ku rusak tolong Dandani gitu kan hahaha karena betapa apa namanya ekspektasi masyarakat terhadap guru yang yang dianggap bisa segalanya gitu kan sehingga kemudian selain ditokohkan dituakan dianggap bisa mengubati apapun termasuk Dandani radio kayak gitu oke oke terus kemudian kalau kalau kita ngobrol soal guru Pak kemudian keilmuan konteksnya adalah sekolah dasar ya kita tahu usia anak-anak sekolah dasar itu mungkin baru mulai tujuh tahun sampai dengan 12 tahun 12 tahun gitu kan nah terus eh dimana itu adalah ilmu yang sangat mendasar gitu kan ini kan lain misalkan ini karena Pak Jung kan apa namanya sebagai dosen sehingga kemudian yang diajak diskusi adalah anak-anak yang memang sudah matang di usia di atas remaja gitu kan nah yang menarik di sini nih kalau kita ngomong ilmu konteksnya adalah anak-anak SD usia 7-12 tahun itu ilmu yang bagaimana itu Pak maksudnya apakah kemudian sudah apa ya jeruh banget gitu atau atau bagaimana moga Pak dijelaskan ini Pak menarik ini oke begini kalau kita ngomongkan secara ya secara definisi ataupun tidak ilmu itu definisi maupun teori kalau dia berlaku dengan teori dan definisi mungkin akan agak membesarkan tapi saya ingin membuat analogi saja karena saya juga seorang petani analoginya adalah ilmu itu seperti tanaman seperti tumbuhan oke oke Pak Yudis mungkin di rumah menanam pohon ada pohon kelengkeng mungkin gitu ya ada Duren Pak saya punya jeruh juga nih Duren Musangking Musangking dan Duren Hidang dan mungkin pohon-pohon yang lain nah manusia atau orang itu bisa menanam beberapa pohon tidak harus satu pohon dan dia bisa merawatnya seperti hanya ilmu maka manusia itu bisa mengambil beberapa ilmu untuk ditanamkan dalam dirinya beberapa ilmu ya oke 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 dan bisa merawatnya nah ilmu-ilmu itu pada gilirannya nanti kalau dirawat itu akan berbuah berkualitas nah tapi disini tapi disini ada kecenderungan ya bahwa yang dirawat itu akan menghasilkan yang dirawat akan menghasilkan yang dirawat akan batangnya akan besar akarnya akan kokot buahnya juga bagus berkualitas nah merawat tumbuhan tentu dengan kesabaran merawat ilmu pun juga dengan kesabaran juga dengan kesabaran nah tapi sekarang ini mungkin anak muda sering budaya instan iya iya saya jadi teringat ini pak pak jumkanya baru belum lama deh saya itu kan lihat apa namanya podcastnya si Vincent Desta yang tamunya itu Komeng gitu ya itu dua tahun yang lalu bahkan kan ini memang kabarnya Komeng kan sekarang sudah terpilih jadi anu ya DPD gitu kan luar biasa ya satu hal yang memang karena Komeng itu tidak pernah serius gitu kan tapi satu hal yang menarik di podcast itu saya melihatnya bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah kasih kita itu komplit gitu kan cuma akhirnya kemudian di bagian apa yang mau kita kembangkan kan gitu artinya semuanya sudah ada di kita nih gitu kan cuma kemudian bagaimana kita mau mengembangkan nah yang yang Pak Jum sampaikan tadi itu mengenai ilmu begitu kan beberapa ilmu begitu kan saya jadi teringat ada seorang kawan yang pintar itu cerita bahwa ada konsep spesialis dan generalis gitu nah itu itu apa tuh pak kemudian kalau konteksnya lagi-lagi anak SD gitu ya itu kemudian cara menyampaikannya bagaimana memilihnya kemudian kamu mau jadi yang spesialis atau generalis atau bagaimana gitu itu sorry Pak ini tidak berlihat di sini ya ganteng ini harusnya generalis dan spesialis itu sampai sekarang masih paradoks masih paradoks oke oke kita bisa lihat kita bisa melihat di dalam kehidupan nyata oke kita melihat di dunia kesehatan dokter dokter itu awalnya kalau sudah lulus sudah kawas dan sudah dinyatakan sebagai dokter maka dia sebagai dokter umum dulu dokter umum dulu betul pak umum dulu ketika sudah dokter umum nanti dia melanjutkan kalau memang mau melanjutkan melanjutkan studi maka dia menjadi dokter spesialis gitu ya sesuai apa yang dia pilih ya betul betul sesuai yang dia pilih oke oke tetapi ketika kita di kantor oke kantor di perusahaan maka kita menjadi satu karyawan yang memang fokus di satu bidang pekerjaan satu hal pekerjaan terus nanti lama-lama dia bekerja disitu dengan berkarya disitu baru menjadi generalis general manager atau apalah begitu ya nah disini kan paradoks nah ketika kita di dalam pendidikan ya langsung aja dalam pendidikan SD itu ketika kita mengajarkan ini ilmu itu bisa dipandang dari subjektif dan objektif oke ketika objektif maka ilmu itu diturunkan diajarkan melalui mata pelajaran-mata pelajaran yang objektif matematika dan sebagainya gitu tapi kalau subjektif nanti dengan sebuah tema tematik begitu terus nanti mengikat atau terkait dengan beberapa mata pelajaran beberapa mata pelajaran oke oke nah terkait dengan generalis ataupun spesialis saya rasa ini pilihan hidup tapi yang spesial-spesial atau yang objektif ilmu yang objektif itu harus diajarkan untuk menjadi ahli ketika ada ahli-ahli itu maka nanti bisa menjadi generalis gitu terus gini Pak Jum yang menarik adalah kan kita enggak tahu ya karena memang belum ada riset yang mendukung itu kira-kira ada batasannya enggak artinya misalkan kita entah memilih yang sebagai legs spesialis ataupun legs generalis gitu ya itu nanti kira-kira sampai seberapa banyak misalkan kita milih legs spesialis nih seberapa dalam sih kita enggak ngerti kan terus misalkan kita milih yang satunya lagi berarti legs generalis misalkan ya seberapa banyak sih yang bisa kita kuasai gitu kan oke nah itu kan apa namanya kaitannya dengan itu ada batasannya enggak itu oke kan ada namanya yang orang yang menguasai banyak bidang itu kan polimeds gitu kan Mbak Yudhus pasti sudah paham tentang polimeds iya kalau dibahasnya namanya poliglot itu Pak poli-poli kan memang banyak gitu kan jadi jangan bilang polipasangan loh ya nanti polipasangan itu nanti jadi itu kan menguasai banyak ilmu misalkan tentang ilmu hukum ilmu kedokteran ilmu perang dan sebagainya oke tetapi begini manusia itu memiliki sumber daya yang terbatas dua sumber daya yang terbatas yaitu sumber daya waktu dan sumber daya fokus sumber daya waktu dan sumber daya fokus oke nanti kita akan lihat bagaimana dua sumber daya ini mempengaruhi keterbatasan manusia dalam mencari ilmu pertama ketika sumber daya waktu yang kaya yang miskin yang tua yang muda semuanya punya waktu yang sama 24 jam ketika dikurangi tidur juga Pak Jum oh iya 24 jam ketika kaya sekali seorang yang kaya sekali itu bisa membeli beberapa hal banyak hal misalkan tentang kecantikan dia bisa membelinya oke tentang postur tubuh dia bisa membelinya dengan operasi plastik operasi plastik ya ember-ember habis tuh oke dan banyak hal dia bisa membelinya tapi tentang waktu itu gak bisa dibeli betul 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 Pak Yudis misalkan tadi menanam 3 buah tanaman bisa merawatnya 3 buah tapi kalau menanam seribu tanaman yang berbeda tidak akan bisa merawatnya wah saya itu satu aja lupa Pak Jum satu aja sudah kerepotan gitu ya iya karena kan fokusnya banyak gitu kan ketika kita fokus disini maka disini hilang oke ketika Pak Yudis fokus minum kopi maka fokus untuk memperhatikan anaknya yang sedang bermain itu pun juga hilang betul nah oke disini karena fokus ini sebenarnya sebeda yang terbatas maka otak manusia sebenarnya gak terbatas tapi untuk mempelajarinya itu menjadi menjadi terbatas jadi karena ada apa tadi itu waktu dengan fokus tadi tuh BD ya yang membedakan ini bagian fokus memang agak menarik nih teman-teman ya saya mau ulangi lagi nih jadi kita itu memang harus bisa melakukan harus bisa melatih diri untuk apa namanya melakukan satu hal dalam satu waktu berarti ya konsepnya seperti itu ya walaupun kemudian mungkin satu kemudian tambah satu lagi tambah satu lagi tapi setiap kali kita berada-ada dengan satu itu fokus BD ya betul tapi kalau apa namanya tidak terbiasa punya lebih dari satu janganlah repot itu nanti ya pusing nanti kepalanya hahaha ini ngomong habis ini hahaha karena multitasking itu gak hahaha oh multitasking itu gak ada gak ada ya itu hanya dia bisa melompat fokus dengan cepat gitu aja ini kalau kita ngomong ini yang yang sepeda-sepeda aja ini pak ya eh berarti kalau yang generalis ya artinya kita asumsikan dia bisa melakukan beberapa hal gitu ya walaupun mungkin berbeda-beda waktunya begitu saya mau ngomong yang yang paling sederhana misalkan begini kan ada kan orang-orang yang eh implementasinya pada olahraga ini pak oke bisa volley bisa pingpong bisa badminton bisa basket apalah sebut sebutlah olahraga apa-apa gitu kan dia bisa begitu kan tapi memang kemudian dia tidak bisa eh apa namanya eh bagus disitu gitu kan oke 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 itu itu termasuk implementasi dari apa generalis tadi itu atau bagaimana begini eh makanya saya tadi eh lebih cenderung ke spesialis dulu baru ke generalis karena begini eh ketika pak Yudis itu menekuni satu bidang ilm ya sampai dalam sumur itu sampai dalam sumur sampai dalam oke oke ketika sudah menekuni sampai ahli maka pak Yudis akan menemukan metode yang cocok untuk Pak Yudis sendiri oh metode itu akan bisa diaplikasikan ke ilmu-ilmu yang lain akhirnya hmm ketika Pak Yudis itu konsen ke NLP misalnya atau bahasa Inggris gitu ketika sudah menguasai bahasa Inggris sampai menguasai begitu maka bahasa Inggris ini akan berpengaruh untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain betul kan gitu ya betul oke kalau ini kalau ngomong ke anak SD ini berarti Pak ya konteksnya kan PGSD nih kalau untuk anak SD kira-kira sama juga enggak Pak Cung lebih menekankan pada yang bentuk spesialis dulu gitu atau atau malah bagaimana oke kalau yang di SD ini berbeda SD itu saat ini saya akan mengikuti kurikulum yang sekarang begitu ya saat ini SD itu lebih cenderung untuk meletakkan ilmu-ilmu dasar dan juga karakter-karakter begitu jadi ilmu dasar dan karakter oke kalau kita ngomong ke kurikulum ya kurikulum itu berarti kan gak usah ngomong kurikulum lah maksudnya saya kita semua tahu bahwa kita kita berada pada pendidikan dimana sekolah formil itu menyediakan beberapa mata pelajaran gitu kan oke beberapa mata pelajaran dan kayaknya beberapa tahun terakhir itu kalau kita ngomong soal kurikulum ya kita selalu ini apa namanya meriletkan dengan kurikulum Australia kurikulum Finlandia begitu kan yang mungkin secara sederhana kita memahaminya jumlah mata pelajaran lebih sedikit hmm sementara kita itu di Indonesia itu masih mempertahankan dengan jumlah mata pelajaran yang masih banyak gitu oke ambil contoh anak-anak SD sekarang itu kelas satu itu kalau saya bayangkan dengan zaman saya saya sangat bersyukur pak karena waktu itu kemudian saya bawa 2 buku 3 buku sudah cukup gitu kan tapi kalau anak-anak sekarang kayaknya memang harus teraga elat ya tasnya itu kan dibelakang itu kan gede biangat gitu ya nah itu kira-kira pak Jum pendapatnya panjenenya efektif gak apakah kemudian membuat mereka itu menjadi pintar gitu gak sesuai dengan harapan bangsa dan negara begitu oke oke kalau ngomongin tentang pendidikan bila kaitkan dengan kaitkan dengan Finlandia Australia gitu maka kalau kita ngomong pendidikan itu kita harus ngomongin juga tujuan tujuan dari pendidikan itu menarik nih tujuan kita apa tujuan mereka apa coba ini berarti betul 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 misalkan saya bagi dulu menjadi pendidikan karena tadi juga menyinggung pendidikan formal iya iya atau sekolah gitu ya iya iya pendidikan non formal atau orang tua ke anak itu tujuan berbeda oh kalau pendidikan dari orang tua ayah ke anak itu untuk menjadikan anak itu baik baik dan nanti bisa hidup bahagia begitu tapi kehidupan tapi kalau pendidikan formal sekolah itu bukan untuk menjadikan dia sebagai masyarakat yang produktif masyarakat yang produktif ingat sekolah itu sekolah itu dibangun ada sekolah itu ada ketika revolusi industri dua dimana di revolusi industri kedua itu dibutuhkan banyak tenaga kerja karena memang industrinya membutuhkan tenaga kerja yang banyak nah pemerintah maupun dunia industri itu butuh orang-orang yang bisa mudah diatur atau tertip ya memang pemerintah memang oh rakyatnya lebih mudah diatur kan ini ngeri nih ini kalau kita edit nanti banyak sekali panjang sekali soalnya ya tapi gak apa-apa lah kita pilih aja ya oke oke lanjut pak artinya membuat mereka itu bisa bekerja begitu kan saya kok mendengar atau mencium kesan membuat kita kita semua menjadi seragam gitu pak oke memang kalau memang sekolah begitu memang diberikan seragam ya memang memang mereka diberi seragam gitu kan oke tapi kalau saya menciumnya itu ada kesan bahwa mereka bahkan dikonsep untuk menjadi seragam gitu loh orang mengeseragam itu iya betul tapi ya apa-apanya begitu iya betul begitu iya betul begitu ngeri 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 iya betul begitu kamu gak boleh bermain sendiri gak boleh kamu harus tertek nah ketika bekerja juga gitu ketika orang yang dibunyikan untuk masuk kerja ya kamu harus masuk kerja begitu kan nantinya artinya nanti dunia institusi pun mudah untuk ini di bukan disini ini di pada waktu revolusi industri kedua dulu negara sebelah itu pak ya bukan disini pak nah itulah yang membuat sekolah itu ada begitu oke terus ke Finlandia ah Finlandia Australia gitu ya tujuannya di Finlandia dengan Indonesia itu kemarin itu beda jadi tujuan di Finlandia itu tonggaknya itu adalah bagaimana pendidikan itu bagaimana membuat siswa itu bahagia ya oke sehingga pembelajaran itu ya tonggaknya bahagia kalau bahagia nanti baru dimasukkan mata pelajaran materi-materi pelajaran kalau Australia pak kalau Australia kita kita oke oke stop situ berarti Finlandia dengan kita begitu ya karena kalau yang paling bagus kan kemarin kan Finlandia nomor 1 kan oke Finlandia itu tujuannya untuk membuat anak-anak berbahagia oke oke ah saya tanya anda ya tapi enggak apa ya saya tanya ya berarti yang di Indonesia tujuannya lain berarti pak ya oke tujuan menit saya kok saya kalau podcast kali ini agak khawatir misalnya ini ya oke saya pasti bisa menjawab oke tujuannya apa berarti pak kalau kita pak tujuan mendidikan ini yaitu ada DUU Sistiknas apa itu nomor 20 tahun 2023 20 tahun 23 oke apa itu pak isinya pak nah itu panjang itu kurang lebih lah mohon dirangkumkan oke untuk membentuk manusia yang memiliki yang beriman yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang maesah berapak mulia sehat berbudi cakep mandiri blablabla dan jadi warga Indonesia yang berdemokratis dan bertanggung jawab itu panjang sekali tapi sekarang ada ada hal yang berbeda di kurikulum merdeka itu oke oke OSIS Sistiknas yang tahun 2023 eh 2003 nomor 20 itu tentang atas di bawahnya diejawantahkan diwujudkan dalam namanya P5 Profil Pelajar Pancasila P5 itu ya bukan kalau P5 itu ada proyek penguatannya ini ada beda proyek penguatan ada P5 P5 apa tadi pak Profil Pelajar Pancasila Profil Pelajar Pancasila berbeda saja berarti P5 kalau P5 itu di depannya ada proyek penguatan oke 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 di profil Pelajar Pancasila itu ada lima dimensi apa saja itu beriman bertakwa dan berakhlak mulia ya terus berkebinekaan global aha bergotong royong bergotong royong terus mandiri terus bernarok kritis dan kreatif ada 6 maaf ada 6 jadi gini sekarang ini pendidikan di Indonesia itu harus mengarah ke 6 ini harus mengarah ke 6 ini ini diatur dalam 6 dimensi ini diatur dalam SKP SKP nomor 009 garing H garing KR garing 2022 gitu Pak ini saya tanya juga ini ya karena mengingat bahwa kurikulum kita itu kan selalu berganti itu secara rutin 4 tahun sekali kan atau berarti program P apa tadi itu pelajar Pancasila itu profil pelajar Pancasila itu berarti di kurikulum kemarin apakah sudah sudah ada atau mungkin sudah berupa embryo atau apa begitu oke beginilah ketika dulu itu ada pendidikan karakter namanya pendidikan karakter oke pendidikan karakter itu dulu itu untuk melatihkan karakter karakter itu bukan pengetahuan karakter itu adalah keterampilan karakter itu kalau saya pernah dongengi sama dosen PPK itu ada 18 karakter itu ya betul itu dulu tahun 2018 berarti sekarang berubah ini berubah dan itu dimasukkan untuk melatihkannya itu dimasukkan ke dalam mata pelajaran itu dulu jadi disisipkan karakter disiplin dimasukkan ke mata pelajaran apa gitu terus ketika mengajar mata pelajaran apa diberi karakter gemar membaca jujur dan sebagainya 18 18 saya gak hafal enggak 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 dulu 18 sekarang juga tetap 18 kan enggak 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 cuman sudah berubah lagi oke 18 ketika 18 itu sulit ternyata tidak terjadi itu 18 itu tidak terjadi dengan bagus oke terus diperas menjadi 5 nilai dulu oh 5 5 nilai juga tidak terjadi dengan bagus karena masih include dalam mata pelajaran nah sekarang beda oh sekarang diberi waktu sendiri ada mata pelajaran namanya intrakurikuler haa dan juga ada profil pelajar maaf P5 tadi P5 tuh proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kokurikuler ini diatur dalam ee kemen di putri stek nomor 262 garing M garing 2022 gitu hah terlalu banyak ini ya terlalu banyak apa singkatan tapi enggak apa saya akan berusaha untuk untuk mengikuti begitu jadi begini pak iya sekarang ini pendidikan karakter ini pendidikan karakternya itu adalah ya profil pelajar Pancasila itu adalah mendidik karakter bagaimana menjadi karakter yang teriman bertapak beratak mulia bagaimana didik agar memiliki berkebinikan global berkebinikan global sehingga ada toleransi antar sungguh iya iya bagaimana agar memiliki karakter mandiri karakter bernarar fitis karakter bergotong royong karakter ee memiliki kreatifitas sebentar pak mohon maaf pak itu sebentar oke 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 sekarang tidak include dalam mata pelajaran tapi ada jam tersendiri dimana waktunya itu kalau di SD itu sekitar 20% dari jumlah jam seluruhnya satu tahun sebentar mereka kan sekolah itu dari jam sekian sampai jam sekian tol terus kemudian materi itu diberikan di luar jam itu tidak jadi mata pelajaran mata pelajaran pelajaran itu dikurangi jamnya oh dikurangi jamnya untuk itu bisa dimasukkan betul nah tapi kan ada pertanyaan dulu itu ya nanti kalau misalkan guru penjas guru agama nanti kalau jamnya berkurang berkurang sertifikasinya bagaimana nah tunjangan sertifikasi maksudnya gitu oke 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 itu itu memang pertanyaan yang menarik ya karena memang sangat sedikit tapi bisa terpecahkan juga sudah ada jawabannya sudah ada jawabannya yaitu dia menjadi fasilitator dari program proyek penguatan profil baca Pancasila itu oke jadi ikut mengajar di P5 saya mau saya mau kembali ke awal tadi pak karena saya masih kebingungan saya nggak ngerti dengan saya nggak ngerti dengan apa namanya teman-teman viewer ya teman-teman pemirsa di sini ya kalau Pak Sum tadi bilang di Finlandia itu fokusnya membuat anak-anak bahagia begitu kan terus kemudian Pak Sum melanjutkan saya tanya lagi kalau di Indonesia bagaimana dan Pak Sum menjelaskan panjang lebar gitu kan tapi kemudian saya masih kebingungan pak ya karena saya saya nggak berani saja oh saya masih kebingungan begitu kan artinya loh kok malah justru lebih banyak gitu ya kok justru lebih banyak gitu kan artinya barangkali semoga tidak tidak banyak orang-orang yang seperti saya gitu kan yang menjadi bingung gitu kan karena yang mau dicapai kan jadi banyak tadi itu kan ini 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 tadi itu kan nah itu semoga bisa mengarah ke yang lebih baik ya pak ya artinya ini ini juga terlepas dari apakah kita ngerasain kurikulumnya baik atau enggak begitu loh kalau menurut saya itu kurikulum ini baik pak baik ya ketika Pak Yudus tadi menceritakan anaknya yang kelas 1 itu membawa banyak buku nah ini saya bisa menceritakan karena bisa seperti itu ya jadi begini kurikulum merdeka ini ini kan dulu dulu kita mengalami krisis pendidikan krisis pendidikan ini terjadi sekitar 20 tahun dimana pisah yang angka pendidikan kita itu kan sangat menyedihkan kan gitu kan selama 20 tahun akhirnya di tahun 2019 itu ketika eranya Pak Nadiem Makarim sampai sekarang ya itu ingin membuat keberakan tentang wait 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 halo kalau ngomong soal Pak Nadiem Makarim ini ya kayaknya kita harus hati-hati ini bukan berarti kemudian kita itu apa namanya tendensius membeli yang ini dan itu bukan ya ini artinya memang sudah dikasih sudah dikasih semingat lupa sehingga jadinya seperti itu ini ngomong-ngomong meja ini kok geludek-geludek lagi ya wawes tapi serapopo oke lanjut ya lanjut begini nah krisis itu ada krisis pendidikan itu ada sudah terbukti di mana-mana oke terus selanjutnya itu krisis diperparah ketika ada covid nah ketika ada covid itu itu Indonesia mengalami learning loss learning loss dimana tidak ada pertemuan bukan tidak ada pertemuan tapi pembelajaran tidak terjadi iya karena tidak ada pertemuan itu kan salah satunya lah proses belajar itu bukan ada di kelas bukan ada di zoom tapi proses belajar itu ada di pikirannya orang atau di pikirannya siswa nah di pikirannya siswa itu di otaknya siswa itu tidak mengalami pembelajaran maka learning lossnya ada numerasi literasinya learning lossnya itu sekitar 5 bulan 5 bulan di angka itu di datanya itu efeksi tahun berapa berarti Pak ya tahun 2020-2021 berarti ya iya iya tahun itu itu kalau yang literasi itu di angka 6 bulan jadi 5 sampai 6 bulan nah tapi ketika itu 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 learning loss 5 sampai 6 bulan yang masuk data yang di di terpencil kan tidak tahu berapa learning lossnya gitu oke tapi disitu ada sesuatu anomali oke anomalinya begini ketika awal-awal covid itu pemerintah memberikan pilihan untuk menerapkan kurikulum darurat kurikulum darurat itu adalah sekolah boleh memilih hal yang penting untuk diajarkan hal yang pokok saja misalkan kelas 1 yang membaca dan berhitung saja membaca menulis berhitung saja itu boleh nah ketika ditawarkan seperti itu boleh memilih 2013 kurikulum 2013 atau kurikulum darurat covid itu yang memilih kurikulum darurat covid itu ada sekitar tiga puluhan persen oh banyak itu nah tiga puluhan persen sekolah itu ternyata learning lossnya hanya sekitar 1 bulan sampai 2 bulan saja oh sudah mulai ada yang berumur berarti ya ketika diringkas ternyata ketika diringkas ternyata itu berdampak positif makanya kurikulum darurat covid itu itu dikembangkan lagi oleh kementerian pendidikan menjadi kurikulum prototipe kurikulum prototipe ini di uji coba ke 2.500 sekolah se-Indonesia oke 2.500 sekolah di Indonesia dan sekarang menjadi kurikulum merdeka kurikulum merdeka oke saya setelah ini saya akan menjawab ke pertanyaan kenapa bukunya banyak iya 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 nah di kurikulum merdeka itu sebenarnya kurikulumnya itu fleksibel ciri khasnya luas fleksibel gitu ya nah fleksibilitenya seperti apa ini pak? oke fleksibilitenya begini mata pelajarannya itu itu dikunci jam mata pelajarannya itu dikunci oleh pemerintah per tahun maksudnya begini yang penting sekolah di kelas 1 SD mengajarkan bahasa Indonesia katakanlah ya saya ngawur aja ya 100 jam setahun oke terus matematika 100 jam setahun oke terus IPS 100 jam setahun misalkan gitu nah ini tidak harus setiap minggu itu hari Senin jadwalnya apa-apa gak harus gitu kah? gak harus wow misalkan di minggu pertama kedua ketiga keempat atau satu bulan atau dua bulan pertama karena ini sekolahnya di perdalaman sana diajari pertama adalah bahasa Indonesia oh iya iya diajari dalam bahasa Indonesia boleh? boleh agar nanti sebagai bahan mempelajari yang lain karena memang bahasa Indonesia nanti sebagai dasar dasar gitu kan nah otomatis itu buku yang dibawa hanya buku bahasa Indonesia tapi kalau sekolah memilih jadwalnya seperti dulu di tahun 2013 dipecah-pecah gitu ya ketemu seminggu sekali saya bikin teman tujuannya termasuk anu pak ya apa namanya mengurangi learning loss tadi itu berarti ya oke betul 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 tapi saya pikir ya sorry sorry saya harus komentar dulu nih kayaknya tidak semua orang tahu saya sendiri juga kaget nih ternyata baru tahu seperti ini karena kita semua mayoritas para pengajar itu ya entah guru maupun dosen itu masih masih apa namanya melaksanakan pekerjaan mengajarinya itu dengan pertemuan satu minggu sekali gitu untuk satu mata mata pelajaran satu mata kuliah gitu ternyata boleh berarti ya seperti itu ya kalau dikeluh-keluh merdeka ya boleh jadi kalau gitu nanti tidak membawa banyak buku tapi kalau dipecah-pecah ya membawa banyak buku dan begini pak kalau kalau apa namanya dari kacamata fokus tadi ya itu saya pikir saya seluju itu pak betul karena seminggu sekali gitu kan kita ketemu lagi melanjutkan materi yang sudah pernah kita kerjakan betul sekali itu mestinya mereka punya enggak tahu kekosongan yang lain sudah diisi yang lain ketumpukan gitu kan jadi hilang tapi kalau kemudian memang anggaplah misalkan kita di kampus ada 14 kali pertemuan ini ya 14 kali pertemuan itu kemudian kita padatkan begitu dalam waktu sale satu minggu dua minggu begitu kan ya itu mestinya akan jauh lebih efektif ya karena kalau misalkan seperti kita belajar bahasa Inggris gitu wis ya belajar bahasa Inggris eh kita kasih dasar itu kemudian minggu depan kita ulangi lagi saya tidak yakin mereka kemudian akan pegang dasar-dasar itu gitu loh lupa yang kemudian minggu depan pasti juga akan ya sudah mulai lagi dari baru betul ini Pak Jum menurut pengetahuan Pak Jum ini eh informasi ini sudah sudah diketahui oleh para guru dan dosen belum oke ini yang mau jawab kukur-kukur dulu itu kayaknya berat ini ya iya saya sebenarnya prihatin hahaha saya sebenarnya prihatin kita eh informasi seperti ini ini ada di kan ada di tadi ada di eh peraturan perundangannya atau regulasinya regulasinya pun juga sudah diturunkan menjadi buku panduan buku perdoman yang banyak sekali oke saya mengakses kesana dan saya juga lihat podcast-podcast dari kementerian langsung tetapi ini tidak sampai ke guru karena ini diakui oleh kementerian ya ini diakui oleh kementerian eh kalau nggak percaya lihat aja eh ketika guru gembeli itu eh datang ke kementerian untuk berdiskusi dengan salah satu stafnya gitu salah satu staf kementerian jadi apa yang dimaui oleh kementerian tidak sampai ke tingkat guru-guru iya tidak sampai tingkat bawah jadi ini nggak sampai nah permasalahnya di tengah ini nah kenapa ada permasalahan di tengah ini nah ini kalau dibahas ini mengerikan saya nggak mau bahas jangan pak jangan pak dan satu lagi dan satu lagi saya juga acara saya nanti berantakan nanti ya saya itu saya prihatin juga kurikulum merdeka itu kan mau menghidupkan semangatnya Giajar Dewantoro iya Giajar Dewantoro tapi prihatinnya disini Giajar Dewantoro itu memiliki prinsip memiliki unen-unen gai ada tiga dah itu iya tutwuri yang saya ini itu yang paling belakang oh salah saya iya ngarsosong tulodo ing madhyong maan karsop dan tutpuri handhayani itu keren Pak itu oke Misalkan yang pertama ingarsosun tulodo yang di depan memberi contoh yang di depan sana di atas sana tentang pendidikan karakter mana yang bisa kita contoh Hai ini semakin bahaya nih baunya enggak enak ini kayaknya ini kita mau edit seluruh banyak nanti ya Oke tapi enggak apa-apa saya berani-beranikan ini monggo lanjut sudah itu aja langsung nanti ya oke ingatnya sungguh tulodok kita enggak punya contoh oke dan ingat berarti ada masalah dengan proses komunikasi kita berarti payah untuk membuat kita menjadi paham gitu tapi sebenarnya saya yakin Pak isok tahu aja sih saya yakin kalau apa namanya banyak guru dan banyak dosen yang setuju dengan saya maksudnya gini memberikan satu materi mata kuliah atau mata pelajaran itu dalam durasi yang lebih padat kemudian jarak antar pertemuan yang lebih singkat gitu lebih rapat gitu karena itu memang menghindari misalkan saya yakin semua guru itu agak kesusahan ya kalau mereka kemudian apa namanya bertemu setiap minggu gitu kan kemudian dalam ketemu jarak antara misalkan hari Selasa kita ketemu lagi hari Selasa ya anak-anak gitu kan Rabu Kame Jumat Sabtu Minggu Senen itunya kan mereka sudah diisi dengan input-input yang lain gitu kan dan akhirnya menjadi tidak efektif sama sekali dan memang akhirnya memang ada anak-anak yang memang luar biasa bisa melanjutkan tapi saya yakin tidak banyak itu secara jumlah sih ya Pak ya terus kemudian yang kedua mereka adalah anak-anak yang memang betul-betul paham soal menghargai waktu dan bagaimana cara fokus tadi yang disampaikan di awal masih ya Wah itu tapi kayaknya memang harus kita sampaikan ke banyak orang ini ya kalau di kalau di perguruan tinggi ini kan kelihatannya Pak Yudis ngobrolnya tentang perguruan tinggi ini apa-apa Oh terdengar begitu toh habis perguruan tinggi kan memang merdekahnya sudah dari dulu jadwal itu memang sudah kurikulum memang sudah dibuat sendiri jadwal sudah dibuat sendiri gitu kan tapi kalau di SD kan iya Pak ya dulu itu enggak merdeka gitu tapi kalau di perguruan tinggi yang penting kan nilai disetor ke PDDT gitu kan bagaimana capaiannya disetor ke PDDT tapi masalah jadwalnya nah seperti apa kan dari kementerian enggak memurus kita memang Pak kalau di tingkat perguruan tinggi ini sih memang agak lebih longgar mengenai ketentuan itu ya ketika nanti dikumpulkan menjadi satu minggu tidak masalah kuliah berikutnya itu minggu berikutnya maka proyek-proyek yang Pak Yudis inginkan itu akan terlaksana akan terlaksana akan membuat proyek Mari katanya membuat proyek untuk marketing gitu kan membuat iklan yang luar biasa itu bisa sekali selama satu minggu mereka digerakkan setiap hari untuk membuat itu ini kalau konteksnya memang perguruan tinggi ya tapi kalau yang SD mungkin SMP SMA juga begitu Pak ya belum bisa melaksanakan itu berarti ya karena sesederhana mereka tidak tahu gitu ya maaf Pak saya tidak tidak bermaksud untuk memaksa Pak Cung apa namanya cerita soal ini sih gitu ya tapi enggak papa Oke terus kemudian Pak Oke kita 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 ini ajalah ngomong yang yang ringan-ringan saja karena terus terang teman-teman saya sama Pak Cung memang sering ngobrol ya dan kemudian memang agak ya hampir-hampir seperti ini mungkin agak lebih tinggi juga gitu kan terus eh ini Pak Hai learning loss dia learning loss kemudian bahwa tidak ada pertemuan yang kita pahami seperti itu ya yang kemudian itu malah membuat celah eh ada upaya atau kita bisa belajar itu tidak usah harus ada tetap muka akan gitu ya kan terus kemudian ternyata di awal 22 kita kemarin dibohkan dengan satu penemuan yang saya pikir semua orang juga setuju dengan saya itu adalah penemuan yang sangat dahsyat gitu kan muncul yang namanya eh itu saya enggak perlu sebut merknya ya tapi kemudian ternyata itu merubah pola pikir merubah pola kebiasaan termasuk yang saya khawatirkan secara pribadi Pak bahwa kita sudah mulai berangsur-angsur kehilangan kemanusiaan kita terutama di bagian kita harus berjuang kita harus mencari kita harus mengoptimalkan kemampuan otak dan visi kita begitu kan untuk mencari sesuatu gitu kan yang dimana kemudian itu sudah disediakan oleh AI artificial intelligence itu ini kira-kira kalau untuk anak-anak SD Pak yang mereka kemudian belum tahu apa-apa gitu kan padahal disitu saya yakin seperti penjelasan Pak Jum tadi itu menanamkan pada anak-anak SD itu untuk juga berjuang mencari tahu dengan metode-metode tersentuh gitu kan sehingga otak dan pikirannya kan terhati tapi ketika kemudian sekarang sudah tersedia AI ini kan ancaman Pak itu Pak Jum responnya bagaimana itu oke tentang AI ini atau artificial intelligence jadi AI ini memang sangat mendistrupsi atau merusak merusak malah ini ya merusak banyak hal sampai muncret saya ini ngomongin ya merusaknya itu ya merusak pekerjaan yang lain misalkan editor apa ya editor film akan sekarang mudah kan mengeduk video mudah desainer ya toh penulis itu terancam semua itu ya penulis-penulis ada juga uang buat peraturan pun bahkan bisa oh banyak sekali yang 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 bisa tergantikan tapi tentang pendidikan di SD atau tentang guru SD ini masih saya kira ini masih setel masih setel jadi mendidik anak itu beda dengan mendidik orang dewasa atau remaja Oke Pak Yudis memiliki memiliki mahasiswa ya mahasiswa itu mereka bisa mencari memang bisa memencarinya sendiri berbagai macam materi dengan AI tadi itu ya tadi di dipelajari sendiri dibaca sendiri dipahami sendiri begitu tapi anak SD enggak kenapa enggak enggak bisa karena anak SD itu masih memiliki self-regulated atau apa yang namanya regulasi diri aturan-aturan tertentu begitu ya disiplinkan diri itu masih apun dan masih rendah masih rendah dibutuhkan manusia yang lain gitu ya dibutuhkan orang untuk mendisiplinkan dalam hal ini adalah guru atau orang tua jadi tidak bisa dibiarkan karena ciri khas dari manusia ciri khas dari manusia yang masih anak-anak adalah dia belum tahu yang benar dan salah tapi kalau orang dewasa itu yang benar yang salah itu sudah tahu walaupun kadang-kadang dilanggar gitu kan tahu persis dan bisa dibula-balik itu enggak tahu yang 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 baik untuk dia yang mana yang berat itu yang mana sehingga masih dibutuhkan guru dengan kasih sayangnya kasih sayangnya beda kasih dan sayang itu Pak Yus misalkan Pak Yus ya misalkan punya anak kalau misalkan anaknya itu minta sesuatu dan minta satu itu diberi yaitu kasih tapi kalau saya enggak beda-beda misalkan Pak Yus punya anak SD ya kelas 6 SMPC Pak kelas 2 Pak minta mobil sport Oh sepeda motor sport itu yang 300cc atau 500cc Pak Yus bisa membelinya tapi apakah diberi tentu saja tidak kenapa tidak karena ini sayang sayang tadi sih ya ada ukuran-ukuran tertentu jadi pertimbangan gitu ya kasih dan dan saya ya itu itu harus dipahami artinya mencintai itu tidak serah buta begitu ya jadi artinya ada ada ukuran-ukuran tertentu hamoso anak kecil apa namanya dikasih sepeda motor yang sport gitu kan kan berbahaya itu buat yang lain juga mohon lanjut Pak silahkan mohon saya potong tadi itu selanjutnya masih dibutuhkan ilmu parenting ilmu parenting oke jadi begini misalkan Pak Yudis ini kan memiliki istri kamu misalkan istrinya Pak Yudis ini belum bisa setir mobil ya dihari ulang tahunnya saya berikan mobil kita lupa saya oke nanti saya tanya lah ya pokoknya sembrono kita lalui harus ulang tahunnya bujurnya wahidutu itu uang tahunnya adalah tanggal 24 Maret sebenarnya oke oke 24 Maret Pak Yudis ke Jogja beli mobil mobil tertentu warna merah yang senangannya gitu ya di Solo memang tidak ada dealer ya jadi harus belinya ke Jogja itu ya mungkin di Jogja itu kan lebih baik gitu kan ketika pulang itu istrinya Pak Yudis memiliki permintaan Hai mas nanti pulang iya ngetir saya tapi Pak Yudis tahu kalau belum bisa kira-kira Pak Yudis dijinkan enggak dong kenapa nggak dijinkan ya apa namanya takut kalau ada apa-apa nanti takut ada apa-apa maksudnya gimana ya karena dia belum bisa nyetir Toba berarti mobilnya mungkin nyinggol nah kan emang-emang itu ya kak emang mobilnya dan berbayang untuk yang lain kalau saja kalau ya kalau untuk mengendalikan mobil saja Pak Yudis itu enggak berani melepaskan istrinya apalagi untuk mengendalikan anaknya terus enak interrupted enggak Oh iya betul 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 jadi nanti ada orang tua yang betulan orang tua betulan ooo makas 놓im kalau punya anak tau punya anak jadi enak ya akhirnya ya asal-pasal betul 2 ini semakin menarik Pak Zoom ini kalau, kan Pak Jumlin kan dosen PGSD ya, di program studi PGSD di Uni Sri gitu ya kalau yang Pak Nyan ceritakan tadi itu terus kemudian Pak Nyan mengajar mahasiswa PGSD di Uni Sri Pak itu kira-kira Pak Jumanto juga memberikan pemahaman ini kepada anak-anak begitu, gambarnya gimana Pak ini? Tentu saja saya memberikan banyak pemahaman kepada mahasiswa saya terkait hal tadi misalkan marketing dan sebagainya nah, di PGSD itu Pak itu mengelajari banyak hal banyak hal, kita kan sudah tahu juga kalau guru SD itu ngabey ngabey itu bisa banyak hal gitu kan memang ditutup banyak hal gitu dan itu misalkan ada kita pelajari kurikulum, kita pelajari psikologi anak, kita pelajari perkembangan anak dan sebagainya tapi itu adalah data-data saja data-data yang kita berikan kepada si mahasiswa. Pak Jumlin berikan contoh-contoh enggak misalkan ini, seperti ini, jika maka, begitu itu enggak? Pasti tapi tetap itu menjadi data saja ketika mereka kita buat kurikulumnya dan mereka mengolahnya di pikiran itu menjadi pengetahuan oke, ketika menjadi pengetahuan tapi tidak berhenti di situ kita latihkan mereka untuk memiliki kebijaksanaan oh, penting itu oh, penting itu jadi, ketika data diolah di pikiran menjadi pengetahuan pengetahuan yang banyak dengan nilai yang berlaku kita berikan nilai-nilai yang berlaku namanya kearifan lokal begitu ya, misalnya sekarang ini kita berikan kearifan lokal sehingga mereka memiliki kebijaksanaan atau wisdom nah, sehingga tagline dari PGHD itu adalah cerdas dan santun cerdas dan santun begitu itu tagline kami memiliki pengetahuan yang baik tapi juga memiliki bijaksanaan yang baik untuk minimal mendidik anaknya sendiri minimal mendidik anaknya sendiri oke ya menarik sekali ya teman-teman semuanya para viewer pemirsa semuanya itu tadi adalah apa yang sudah kita diskusikan dengan Pak Jumanto dosen program studi PGHD Unisri semoga dapat bermanfaat buat kita semua ada banyak hal yang saya ketahui loh baru saja saya ketahui gitu kan dan ini sangat menarik ya nanti kalau misalkan ada teman-teman semuanya yang masih penasaran dengan apa namanya kelanjutan diskusi ini silahkan dolan atau datang ke Prodi PGHD Unisri temui Pak Jum ada rumah saya saya punya di rumah itu namanya rumah para pemimpin itu nanti malam ada pertemuan lagi dengan teman-teman luar biasa Pak Jumanto ini ternyata juga penggerak kepemudaan berarti ya oke banyak nih pekerjanya oke saya pikir itu teman-teman ya kita apa namanya kita jumpa lain waktu oke bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih